Episode 825A Jangan biarkan dia masuk. Mendengar kata-kata Ye Chen, Hongwu bertanya dengan heran, Tuan Ye, bukankah Anda ingin membawa pelatih itu untuk membiasakan diri dengan lingkungan? Mengapa Anda tidak membiarkannya masuk? Saya benar-benar tidak mengerti. Ye Chen mendengus dan berkata dengan santai, dia sedikit bodoh, dan dia harus dipukuli dan dipukuli untuk orang yang begitu bodoh, jika tidak dia akan dihukum di masa depan. Saya tidak tahu bagaimana kehilangan rantainya. Hongwu langsung mengerti, dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti Tuan Ye. Dalam hal ini, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Saya akan membawa Anda untuk melihat-lihat dulu, dan memberi tahu Anda beberapa penyesuaian saya, jika Anda memiliki kebutuhan silakan katakan kepada saya kapan saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ye Chen mengangguk, dan berkata kepada Hongwu, ayo pergi. Pada saat yang sama, taksi yang diambil Hong Changqing sudah tiba di pertigaan jalan tempat adik laki-laki Hongwu sedang bertugas. Sopir taksi melambat, menunjuk ke tanda di tengah jalan, dan berkata kepada Hong Changqing yang menjadi kopilot, Tuan Dao, Anda tidak bisa melewati jalan ini. Jika Anda ingin pergi ke pemandian air panas Cem Elises, Anda harus turun dan berjalan. Hong Changqing mengangguk dengan kesal, dia berkata, berhenti saja di sini, aku akan turun di sini. Sopir taksi menghentikan mobil, Hong Changqing membayar, membuka pintu dan turun dari mobil. Pada saat ini, adik laki-laki Hongwu maju dan bertanya, Tuan mau ke mana? Mata Hong Changqing masih merah dan bengkak, dan dia berkata dengan sangat sedih, Saya, saya datang untuk menemui Guru Ye Chen. Begitu sang adik mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini seharusnya adalah lelaki tua bermarga Hong yang disebutkan oleh Ye Chen. Tapi untuk berjaga-jaga, dia masih bertanya, Siapa nama belakangmu? Hong Changqing menangkupkan tangannya dan berkata, Nama belakangku adalah Hong. Adik laki-laki itu tersenyum, Maaf Tuan Hong, tempat ini sedang direnovasi dan ditingkatkan, dan tidak diperbolehkan masuk untuk saat ini. Tidak boleh masuk. Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, Tolong beritahu Tuan Ye bahwa Hong Changqing meminta untuk bertemu dengannya. Adik laki-laki itu menggelengkan kepalanya, Saya tidak memiliki informasi kontak Tuan Ye, Kalaupun ada aku tidak akan memberitahunya. Hong Changqing bertanya dengan bingung, Mengapa? Apakah Tuan Ye mengatakan dia tidak akan membiarkan saya masuk? Adik laki-laki itu terkekeh, Kalau begitu kau bisa mengetahuinya sendiri. Melihat senyum sang adik seperti menonton pertunjukan, Hong Changqing langsung tahu bahwa ini harus dijelaskan oleh Ye Chen. Saat ini, Meskipun dia tertekan dan ingin mati, Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Ye Chen tidak membiarkan dia masuk, Dia tidak bisa masuk, Bahkan jika anak di depannya tidak memiliki kultivasi sama sekali, Dengan kekuatannya saat ini sebagai prajurit bintang empat, Dia lebih dari cukup untuk menghadapinya, Tapi dia tetap tidak bisa masuk. Jadi dia hanya bisa menghela nafas, Dan berkata dengan sedih, Kalau begitu aku akan di sini menunggunya. Sang adik mengangkat bahu, Terserahmu, Hong Changqing tidak berdaya, Jadi dia berjalan ke pinggir jalan dengan diam-diam, Menemukan tempat teduh di bawah pohon, Dan mulai bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Bukan karena dia benar-benar ingin berkultivasi Atau memiliki pikiran yang damai. Sebaliknya mentalitasnya akan meledak sekarang, Lagi pula ingatan tentang apa yang terjadi hari ini ketika dia bangun, Semakin memikirkannya, Semakin dia menjadi depresi, Dan semakin memikirkannya, Semakin merasa sedih. Seluruh orang itu sepertinya jatuh ke dalam kolam yang penuh aspal, Dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Dalam keputusasaan, Dia hanya bisa menggunakan metode pernapasan tau Untuk memaksa dirinya tenang tidak berpengaruh, Dan hatinya masih sakit seperti pisau. Pada saat ini, Ponselnya tiba-tiba berdering. Meskipun dia kesal, Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Masalah yang tak ada habisnya dalam dirinya, Hati seperti sungai deras diperbesar tanpa batas dalam sekejap. Karena tidak lain adalah Nenek Ye Chen yang menelpon. Hong Changging melihat nama penelepon, Dan air mata keluar dari matanya tak terkendali. Tapi dia masih menahan keinginan untuk menangis, Menekan tombol jawab dan berkata dengan suara serak, Niu Niaan Niu Niaan Terima kasih. Terima kasih.